Ini dia lanjutan ikan fermentasi dan sekarang aku mau makan ikannya Wah jadi banyak banget dari kalian yang udah nunggu part 2 nya mana Kak part 2 mana Dan dari kalian komen seperti itu aku juga tambah penasaran guys Oke mari kita buka sama-sama ikan fermentasinya Dan katanya kalau sudah 1 minggu itu sudah bisa dikonsumsi Yang sebetulnya dianjurkan harusnya 2 minggu Nah kalau aku punya ini masih 1 minggu karena aku tim gak sabaran Jadi mari kita buka sama-sama guys Sumpah disini aku agak deg-degan banget takut gak jadi atau gagal gitu Tara mak jreng ternyata warnanya kok agak kuning gini dan sedikit berjamur gitu loh guys Dan baunya itu ya seperti biasa gitu Apa karena belum 2 minggu terus tempatnya kurang kedap gitu ya guys Nah untuk ikannya disini itu tidak ada belatungnya ya guys jadi dia aman Coba dong guys buat kalian yang udah pernah bikin ikan fermentasi atau bekasam atau bekasam Apakah bentuknya dan rupanya seperti ini guys agak berwarna kuning gitu Nah waktu aku pegang ikannya tuh gak seempuk yang pernah aku lihat mbak-mbak di FYP gitu loh guys Jadi aku gak berani kalau mau makan mentah Karena dagingnya belum empuk jadi disini aku mau goreng aja sih ikannya Ini guys akibat buru-buru jadi ikannya belum empuk gitu Kalau ikannya masih utuh ya cuma matanya aja yang sedikit kopong Nah karena aku masih penasaran bang sama ikan fermentasi jadi besok aku bakalan buat lagi guys Tapi kayaknya aku bakalan buat 3 deh Terus aku bakalan diamin selama 2 minggu gak 1 minggu seperti ini Karena dagingnya belum empuk guys karena belum matang mungkin ya Oke guys kita lanjut jadi disini langsung aja aku goreng si ikannya ini Aku goreng aja soalnya ikannya cuma 1 guys Kalau mau dimasak itu nyelilitin gigi Nah ini aku goreng di minyak jelantah bekas ikan juga ya Sumpah aku deg-degan dan penasaran banget kira-kira rasanya seperti apa ya ikan fermentasi itu Dan jangan lupa dibolak-balik di kung serang-kang sering guys biar tidak gosong Karena tadi ikannya kan nasinya agak berjamur gitu jadi aku agak takut gitu Kalian komen dong itu ikan fermentasi aku jadi apa enggak ya guys Nah jadi ini ikannya udah aku goreng Aku disini mau makan pake sambal terasi dan sayur pakis Biar ikannya tuh ada temennya dia gak jomblo gitu Oh iya guys sekarang waktunya cobain Ini agak deg-degan sumpah Mari kita coba sama-sama ya guys Tapi ikannya setelah digoreng itu dagingnya tinggal sedikit Apa karena aku kekeringin ya gorengnya Ternyata rasanya itu enak Aku kasih red 8 persepuluh Aku kira yang bakal enggak banget gitu rasanya Karena kan ikan fermentasi terus banyak yang bilang kalau itu tuh ikan busuk lah inilah Dan ternyata rasanya itu oke lah ini mantap banget Ya pokoknya gak bisa dideskripsikan rasanya Seperti apa intinya tuh enak guys Tapi ini yang versi dimasaknya ya Besok aku bakalan cobain yang langsung mentahnya gitu Dan aku bakalan bikin lagi ikan fermentasinya Tapi pake ikan petik guys WTV aku udah buat loh videonya Cuma belum sempat aku edit dan lagi ngumpulin liat gitu Oke guys guys jadi blus yang aku pake ini murah banget dan cakep Cocok banget untuk dailin Nanti aku bakalan santumin di keranjang kuning ya guys Jangan lupa check out Apalagi bentar lagi mau lebaran kan ya Oh iya guys disini aku tidak puasa karena aku menyusui Sebelumnya aku tuh kuat cuma kasihan sama anak aku guys Dan nanti aku bakalan ganti kok insyaallah Oke guys thanks for watching ya guys Besok kita masak apa lagi